Selamat menikmati Dan berperfaat bagi Di dunia dan akhirat Ayo anak-anak kita berdoa ya Sama-sama Sudah siap? Ayo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amda alayhim Ghairil marhbubi alayhim Ghairil marhbubi alayhim Waladdalim Rabbil firli wa nifaridayya wa nil mu'minina amin Nah setelah itu Dua mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma amin Nah anak yang manis Untuk materi hari ini Kita akan menghafalkan doa keluar kamar mandi Kalau kemarin buku sudah mengajarkan doa masuk kamar mandi Sudah pak? Nah sekarang Tuhan yang akan mengajarkan doa keluar mandi Kalau masuknya waktu kemarin mandi Kita berdoa Selesai Apa? Selesai dari kamar mandi Kita juga berdoa Bagaimana doanya? Kita simak bersama-sama Sudah? Ayo Lihat ya Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar kamar mandi Alhamdulillahillazi Alhaba annil azha wa'afani Bisa nana? Sekali lagi Ya Alhamdulillahillazi Alhaba annil azha wa'afani Bisa ya? Ya Anak-anakku yang manis Untuk materi yang kedua Kalian buka di majalah kalian di halaman 28 Coba dengarkan penjelasan buku ruk Tentang bagian-bagian pohon jahe Tahu pohon jahe ya anak-anak ya Tanaman obat Dan manfaatnya Hubungkan kata-kata dan bagian-bagian pohon jahe Pernah lihat pohon jahe di rumah? Nah kalau anak-anak pernah melihat pohon jahe di rumah Kalian sudah bisa tahu bagian-bagiannya Kalian disini Kalian disini ada tulisan apa ini? Yang nomor satu Daun Yang nomor dua Batang Yang ketiga Akar Dan yang keempat Rimpang Nah Anak-anak Kalau tadi daun Kita tarik garis ke daun ya Mana daunnya? Oh ini daunnya Ini tulisan daun Srep Nah Ini daun Kemudian yang kedua Apa tadi? Batang Batangnya mana? Nah batang Ini adalah batang Kita tarik ke Tulisan Batang Kemudian yang ketiga Akar mana ya? Akarnya ya Ini apa ini? Kalau akar biasanya yang di bawah Nah ini berarti Nah yang di bawah Ini namanya akar Nah Kemudian yang keempat Rimpang Apa itu rimpang? Nah rimpang itu yang ini Nah Oke Ngerti ya anak-anak? Nah Nah untuk materi yang ketiga Kalian buka di halaman 29 Sama buah ini diajak menghitung jumlah gambar Pada setiap kotak Kemudian dijumlahkan Setelah itu pilih salah satu lambang bilangan Sebagai hasilnya Lalu lingkarilah Nah untuk yang pertama Ini adalah Gambarnya apa ya? Kalau tadi Gue andu menerangkan pohon jahe Berarti ini gambarnya Jahe Kita hitung jahenya terlebih dahulu Yang pertama Di kotak pertama Nah kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kita tulis angka tujuh disini Oke Kemudian yang kedua Kita hitung lagi Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oh tujuh juga Kita tulis disini Tuh Sama tujuh Ditambah tujuh Ayo ada berapa Anak-anak Cara menghitungnya bagaimana? Boleh dengan jari-jari Boleh juga dengan di mulut Mulutnya Tujuh Bilang tujuh Kemudian jari-jarinya tujuh Coba Setelah tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Nah Berarti berapa? Tujuh Ditambah tujuh Sama dengan Empat belas Kita cari disini Disini ada angka berapa? Dua belas Enam belas Empat belas Sepuluh Berarti yang mana yang benar? Angka Empat Ke Empat belas Kita lingkari Angka yang Empat Ke Empat belas Setelah itu Yang kedua Gambarnya apa? Mengkudu Dihitung lagi Sebelah juga dihitung Sama ya Seperti yang di atas ya Kemudian yang ketiga Daun siri Ini gambarnya daun siri Dihitung Daun sirinya Sebelah juga dihitung Nanti jumlahnya Dicari di sebelah Kemudian yang ini apa? Apa ya? Jambu biji Jambu biji Pinter Nah ini jambu biji Karena jambu biji Juga termasuk Tanaman obat juga Nah ini Dihitung Jumlahnya harus ditulis Jajah ya Ditulis Kemudian di lingkar Seperti ini Untuk materi hari ini Sudah selesai semua Ingat ya anak-anak Materi yang pertama tadi apa? Menghapalkan doa Keluar masuk kamar mandi Kok keluar masuk kamar mandi? Doa keluar kamar mandi Ya Kemudian anak-anak baca Di voice note Kemudian ditirikan Kemudian ke grupnya masing-masing Yang kedua Materi yang kedua apa tadi? Menarik garis Ya Menarik garis ke gambar Setelah itu Yang ketiga Menjumlah Apa? Menjumlah Ya Ingat Anak-anak setelah dikerjakan Jangan lupa Dipoto Setelah dipoto Kemudian Di kirimkan ke linknya masing-masing Ingat ya Jangan sampai lebih dari jam 12 Anak-anak ingat Perdisiplinan adalah awal dari keberhasilan Oke Terima kasih Selesai Dan kita berdoa Memuat kepada Allah Supaya Anak-anak nanti Ilmunya Berdampak Di dunia dan Di akhirat Dan kita berdoa ya Membaca surat al-asur A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal-asur Inna al-insan lafi khusr Illa al-lazina Wa la wa la kuwata Illa billahi Al-anil al-azim Terima kasih anak-anak Sampai ketemu lagi di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di minggu depan